Apakah teman-teman itu mengalami seperti ini ketika kalian itu membuka aplikasi WhatsApp? Jika iya, itu artinya akun WhatsApp kalian itu telah diblokir oleh pihak WhatsApp. Di sini untuk keterangannya, yaitu akun ini tidak diizinkan untuk menggunakan WhatsApp. Biasanya ini terjadi karena teman-teman itu melakukan spam atau kalian itu melanggar kebijakan komunitas WhatsApp. Nah, di sini saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara mengembalikan akun WhatsApp yang telah diblokir oleh pihak WhatsApp. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama silakan teman-teman itu masuk ke browser kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan yaitu Google Chrome. Kemudian langkah selanjutnya, di pencarian teman-teman silakan ketikan saja yaitu kontak WhatsApp seperti ini. Oke, kita buka. Maka nantinya teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Di sini teman-teman silakan pilih yang paling atas yaitu hubungi WhatsApp. Oke, kita klik di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, maka nantinya kalian akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Di sini teman-teman silakan scroll saja ke bawah. Lalu di bagian negara, teman-teman silakan pilih Indonesia. Selanjutnya di sini teman-teman silakan masukkan yaitu nomor WhatsApp yang telah diblokir oleh pihak WhatsApp. Teman-teman silakan masukkan nomor HP-nya yaitu diawali dengan angka 8. Oke, kita masukkan untuk nomor HP-nya teman-teman. Nah, jika teman-teman itu sudah memasukkan nomor HP yang telah diblokir oleh pihak WhatsApp, teman-teman silakan masukkan juga yaitu alamat email yang masih aktif. Kemudian kalian ulangi untuk konfirmasi alamat email-nya. Oke, kita masukkan untuk email-nya teman-teman. Nah, jika teman-teman itu sudah memasukkan alamat email yang masih aktif, di sini teman-teman silakan pilih bagaimana kalian itu menggunakan WhatsApp. Apakah menggunakan Android, iPhone, web, ataupun lainnya. Nah, karena di sini saya menggunakan perangkat yaitu Android, oke, kita pilih Android. Jika sudah, di sini teman-teman silakan scroll saja ke bawah. Oke, kita scroll saja ke bawah terus. Sampai nantinya kalian itu menemukan, yaitu silakan masukkan pesan Anda di bawah. Jadi, teman-teman silakan sampaikan untuk keluhan kita di sini. Oke, kita masukkan untuk pesannya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menulis untuk pesannya teman-teman. Nanti kalian bisa ikuti untuk pesannya persis seperti ini. Halo, Kak. Saya ingin mengajukan permohonan pembukaan akun WhatsApp saya yang telah diblokir. Karena saya tidak melakukan pelanggaran terkait kebijakan komunitas WhatsApp. Saya mohon untuk membuka kembali akun WhatsApp milik saya agar dapat digunakan kembali. Terima kasih. Nah, jika teman-teman itu sudah menulis pesan seperti ini, kemudian kalian tinggal klik yaitu langkah selanjutnya. Nah, maka nantinya teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Di sini teman-teman tinggal pilih yaitu kirim pertanyaan. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pertanyaan kita itu telah dikirim. Terima kasih telah menghubungi kami. Kami akan menghubungi Anda kembali melalui email. Dan itu mungkin memerlukan waktu hingga 3 hari kerja. Dan biasanya tidak sampai 3 hari kerja, maka untuk akun WhatsApp kalian itu akan langsung dibuka blokirannya. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk cara membuka akun WhatsApp yang telah diblokir oleh pihak WhatsApp. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!